Jakarta mengukuhkan Bastian Siman Juntak sebagai anggota Dewan Pergantian Antarwaktu dari Muhammad Taufik yang meninggal dunia karena sakit. Proses pengukuhan itu dilakukan saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu, 31 Mei 2023. Apalagi Kecamatan Penjaringan merupakan salah satu daerah pemilihan Bastian pada Pilek 2019 lalu. Menurut dia, semua masyarakat khususnya Jakarta harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi di daerah Pluitrawan terjadi banjir, sehingga keberadaan saluran dianggap sangat penting sebagai tali alir. Kata dia, kemungkinan bakal menyambangi lokasi tersebut pada pekan depan. Soalnya akhir pekan ini, dia telah diagendakan untuk mengikuti bimbingan teknis DPRD DKI Jakarta. Diketahui, kasus bangunan ruko serobot lahan fasilitas umum saluran air dan bahu jalan di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terus berlanjut. Bahkan, Ketua RT11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetia, sempat viral usai video cekcok dengan pemilik ruko, beredar di sosial media. Meski demikian, Riang Kekeh menuntut pihak berwenang untuk membongkar bangunan ruko yang menyerobot lahan fasum di lingkungannya. Kata dia, bagian ruko yang menyerobot lahan fasum termasuk bangunan liar, karena tidak tercantum dalam sertifikat dan tidak memiliki IMB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!